selamat menikmati saya samsi channel pada kesempatan kali ini kita akan sharing berkaitan pekerjaan di dpdm ya penyelitian Statitik Madrasah khusus untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah ya kita akan menindaklanjuti surat dari kanwil kemudian agar provinsi Jawa Tengah tentang pemutahiran data web dpdm dpdm ya disini ada koin penting yang harus kita kerjakan ya ini alatun saja kita masuk di webnya bapak-ibu sekalian di web dpdm cateng ya kita login menggunakan user dan password yang sudah masing-masing Madrasah jadi ya bapak-ibu sekalian rekan-rekan disini ada informasi terkait pemutahiran data web dpdm ya ini berapa 1 Februari kemarin ya update fitur baru ada PTM ini untuk akses pembelajaran mode pembelajaran kemudian GTK sudah vaksin klik 123 kemudian siswa sudah vaksin 123 prestasi dan SNPDB ya ini akses kemudian ini seluruh RA, MI, MPS, MA bertanggung jawab melakukan pemutahiran seluruh artibu data lembaga tersebut ya akan kemenangkan kota berdugas memantau progres pendataan dan validitas kelengkapan seluruh seluruh artibu data ya nah disini bapak-ibu sekalian menunya disebelah kanan disini bapak-ibu dimulai dari data Madrasah peserta didik pembelajaran data muka anak putus sekolah dan prestasi dan SNPDB hujan Madrasah sampai yang terakhir adalah lulusan ada 12345678 ya ada 8 menu yang semuanya harus kita buka dan kita aktualisasi ya kita verifikasi dan edit datanya jika tidak sesuai ya kita edit datanya ketika sudah di edit maka warnanya akan menjadi centang diri ibu-ibu-ibu jadi ini yang buka ketika pertama kali buka otomatis semuanya akan silang ya semuanya akan silang kemudian langkahnya bisa kita buka kita buka ya teman-teman ibu kemudian edit data sebelah atas ada edit data edit data kemudian jika ada yang perlu di edit silahkan di edit disesuaikan kemudian klik simpan ya setelah di klik simpan otomatis akan menjadi centang hijau ya demikian seterusnya dan untuk pengerjaannya tidak perlu harus urut ya baru sekalian untuk pengerjaannya harus urut dari atas misalkan ini yang pembelajaran PTM belum ya PTM belum kita masuk ke bawahnya maka akan ada notifikasi ini seperti ini silahkan lengkap itu lebih dahulu datang PTM atau atasnya jadi harus kurut mengerjakannya bapak ibu dari atas ke bawah ya tidak boleh diacak dari bawah ke atas itu tiba boleh satu persatu dari atas misalkan ini data madrasah dan berserta didik punya saya sudah maka kita bisa langsung ke yang menu PTM ya di sini isianya adalah mengisi pertama data GTK yang sudah vaksin dan belum lagi-lagi perempuan ya kemudian siswanya juga lagi isi yang sudah vaksin laki-lagi perempuan sudah di satu dua tiga dan seterusnya ya ini terkait PTM ya kemudian mungkin sedikit kami ulang untuk yang beserta didik ya beserta didik juga disini edit data bapak ibu sekalian edit data jumlah ya sama seperti mari kita mengedit datanya jika ada yang tidak sesuai silahkan bisa di klik edit data disini ya kemudian klik simpan jadi harus di edit data kemudian simpan baru akan hijau bapak ibu sekalian hijau untuk yang edit data peserta didik ini terkiri dari pendaftar kemudian jumlah siswa siswa pada tiap tingkatan ya tiap tingkatan kemudian jenis kelasnya di reguler dan lain-lain kemudian jumlah siswa pada tiap kelas ya kemudian data siswa berkebutuhan khusus siswa program siswa program anak tidak sekolah ya kemudian data lulusan tahun sebelumnya ya bapak ibu sekalian data lulusan tahun sebelumnya jadi intinya di edit kemudian diperbarui kemudian disimpan baru akan hijau ya kemudian data madrasah isiannya antara lain data pokok madrasah terdiri dari NSM dan lain-lain ya jadinya ada pengalaman biasa dan pengalaman biasa ini bisa dilihat di dashboardnya nanti ya yang sudah maka akan centang hijau kita coba isi yang pembelajaran tata buka ya untuk jumlah guru dan tenaga pendidikan yang sudah vaksin maka silahkan bisa di sebelah sana ada klik edit ya pilih misalkan PTM 100% pembelajaran modanya tata buka atau dendering boleh ya tata buka dan dendering misalkan kemudian jumlah guru laki-laki kemudian jumlah siswa yang paling bawah yang belum otomatis terisi sendiri ya kemudian jumlah siswa yang sudah di vaksin ini pengguna juga risik kemudian klik simpan ya bisa saja simpan nah setelah klik simpan bisa dilihat di dashboardnya ya maka akan berwarna centang hijau walaupun sudah centang hijau ini bisa di update kembali ya bisa di edit kembali jika merasa belum valid ini setiap saat selama masih dibuka bisa di edit kembali ya misalkan data yang isi yang tadi masih belum di update maka itu masih bisa di edit jadi seperti itu bapak ibu nah ini pembelajaran tata buka sudah centang biru maka bisa lanjut ke bawahnya anak sekolah ya ini misalkan intinya perlu di edit dulu bapak ibu sekalian jika memang data ini sudah benar klik simpan jika belum silahkan di edit nah ketika sudah klik simpan maka otomatis nanti di dashboard sudah berwarna biru dan istilahnya kita sudah melengkapi datanya sesuai dengan sudat peredarannya ya nah untuk sekolah sudah centang hijau maka kita bisa lanjut ke bawahnya ya menu prestasi ini ada peterangannya bisa dilihat bapak ibu untuk data prestasi ini bisa dibuat excelnya dulu atau bisa manual ya tambahkan seperti ini bisa prestasi akademik atau prestasi akademik penyelenggaranya tahunya setelah itu nanti ketika semua sudah kejuara kemudian ini nama kompetisi nya juara berapa atleturi kemudian kemudian nasional internasional provinsi karisipinan lukaten jumlah kontingen jibadah bapak ibu keorangan atau kelompok ya ini setelah klik simpan data prestasi otomatis nanti menu tadi menu prestasi tadi yang kita spot otomatis akan menjadi berwarna hijau ya nah ini tadi belum kita simpan ya kita input input karena katanya saya belum pegang mohon maaf di langkah-langkahnya seperti itu bapak ibu sekalian dari atas dan ini walaupun sudah centang hijau masih bisa di update atau di edit ya bapak ibu sekalian misalkan masih bisa di edit sesuaikan dengan data sevalid mungkin ya oke bapak ibu saya kira itu sering kita pada kesempatan kali ini terkait verifikasi data pemutahiran data web dpdm sesuai dengan surat edaran dari Anwib Jawa Tengah yang terbaru ya sedangkan bapak ibu dari ERA, MIMPS, dan ERA sudah bisa mengitap lanjut data tersebut dengan melakukan sesuai dengan aplikasi ini ya oke semoga bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu bapak ibu tekan loncengnya like, komentar, dan berikan sebanyak-banyaknya gedekan dekat kita semoga bermanfaat terima kasih bapak ibu sampai ketemu di video selanjutnya semoga bapak ibu semoga semua-semoga selalu dalam badan sehat dan lima Allah SWT amin ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh